Pemerintah Provinsi NTT dan Prisma berkolaborasi meningkatkan ekonomi masyarakat melalui sektor ternak babi. 10 tahun sudah pemerintah Provinsi NTT dan Prisma bekerjasama dalam peningkatan sektor ekonomi di bidang ternak babi. Kolaborasi bersama ini terus dibangun dengan gelar diskusi bersama berbagai pemangku kepentingan bertajuk menumbuhkan pasar mengangkarkan pengetahuan lokakarya pembangunan sektor babi. Peternak babi NTT didorong selalu memberikan pakan ternak unggulan serta dapat memanfaatkan inseminasi buatan untuk pengembang biakan babi berkualitas. Koordinasi dan kerjasama di sektor ternak babi diakui mampu mendekan penyakit ASF pada babi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Untuk data ini itu seflores ya, paling tinggi. Sekarang cuma sumber saja cuma satu di bulan ini. Yang bulan-bulan yang terlalunya itu Manggarai, itu banyak, Manggarai, ini apa namanya, Manggarai-Manggarai Raya, ini dari timur, Manggarai itu. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi pengembangan dari mereka. Jadi, dan saya lihat di bulan ini hanya sumber-sumber orang yang dius. Dan kami punya dipasang di BWTM, di BWTM, oleh karena itu saya menghimbau tetap menjaga biosikursi agar di musim-musim perhujan yang akan kita alami, kita bisa melakukan seperti tahun kemarin, bahkan ya bisa lebih sedikit lagi. Diskusi bersama ini diharapkan mendorong kemitraan bisnis inklusif guna mendukung upaya pemulihan sektor ternak babi di wilayah NTT, serta meningkatkan ekonomi masyarakat. Dari Kupang, Oktobala, Tim Ainews melaporkan.